Jadi yang dilaporkan adalah pemilik akun Youtube Kang Deddy Mulyadi Channel Tanggal 30 Juli, Polda Metro Jaya menerima laporan dari saudara SWS. Saudara SWS ini melaporkan peristiwa penyebaran berita bohong. Penyebaran berita bohong, sebagaimana diatur di Pasal 28 Ayat 3, Junto Pasal 45 Ayat 3, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Dalam urayan singkat peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor, pelapor selaku kuasa dari korban, Ya, korbannya saudara AR. Pelapor menjelaskan bahwa pada saat pelapor berada di kantor DPP Perhaki, pelapor melihat adanya akun media sosial Youtube. Ya, jadi yang dilaporkan adalah pemilik akun Youtube Kang Deddy Mulyadi Channel. Ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh pelapor ya. Di mana saat pelapor menerima kuasa dari korban menjelaskan, di dalam percakapannya ada seorang bernama Dede dan Deddy Mulyadi, di mana dalam percakapannya Dede memberikan keterangan atau berita bohong tentang korban, dan ditonton oleh banyak masyarakat. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV Independent Terpercaya